Saudara, dalam bulan Baret 2024, tingkat penghundian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Jambi mengalami kenaikan tipis sebesar 46,36 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TPK bulan sebelumnya, yaitu sebesar 46,20 persen. Menariknya, jika dilihat dari kelasnya, TPK tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 3 dengan angka sebesar 54,04 persen, sementara yang terendak pada Hotel Bintang 1 dengan persentase sebesar 19,74 persen. Peningkatan TPK Hotel Bintang pada Maret 2024 juga terjadi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Terlihat peningkatan pada semua kelompok Hotel Bintang, mulai dari Hotel Bintang 1 hingga Hotel Bintang 5. Naik ya, kalau dia naik berarti ngaruh dia. Kalau terutama di Hotel Bintang 45 nih, itu naiknya lumayan. Dari 51 ke 54 naik 3 poin lah ya, 3 persen poin. Untuk Bintang 45 naiknya lebih tinggi lah, tidak Rupat 8 ke 51 naik lebih tinggi. Jadi ya berpengaruh gitu ya. Apalagi liburannya kan panjang tuh. Pada juti bersama lebih panjang ya bisa lihat di situ. Nanti detailnya ada di BRS, silahkan di download, mancanegaranya berapa, lokalnya berapa, per plasitas. Pada Juli 2023, TPK gabungan Hotel Bintang 4 dan 5 bahkan mencapai puncaknya sebesar 70,72 persen. Sementara yang terendah tercatat pada bulan Januari 2024 dengan angka sebesar 18,77 persen. Jumlah tamu yang menginap di seluruh Hotel Bintang pada bulan Maret 2024 mencapai 47,342 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas tamu berasal dari dalam negeri sebanyak 47,063 orang. Dengan sebagian besar menginap di Hotel Bintang 3. Sedangkan tamu mancanegara mencapai 279 orang, dengan mayoritas menginap di Hotel Bintang 3, 4 dan 5. Tamu Nusantara pada bulan Maret 2024 mencapai 0,006. Yang berarti dari setiap seribu tamu yang menginap di Hotel Bintang, hanya ada 6 tamu yang berasal dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi tamu dalam negeri masih cukup tinggi dibandingkan dengan tamu mancanegara. Terima kasih telah menonton!